Pemirsa Wali Kota Jambi Syarif Fasa Jumat pagi menyerahkan 116 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain SK ratusan pegawai P3K, Fasa juga melantik 4 pejabat fungsional yang pada pelantikan Juni lalu tidak ikuti lantik dikarenakan tengah berdinas. Penyerahan 116 SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini langsung dilakukan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Para pegawai P3K ini merupakan para guru yang telah aktif dan lolos seleksi beberapa waktu lalu. Selain penyerahan SK, Wali Kota juga melantik 4 jabat fungsional dan 1 lurah pada pelantikan Juni lalu tidak dapat hadir dikarenakan tengah berdinas. Wali Kota Jambi Fasa mengatakan dengan telah diserahkan SK ini, para pegawai P3K diharapkan dapat meningkatkan potensi diri karena ke depan persaingan para tenaga didik akan lebih berat. Sekali hari ini untuk proses seleksi di tahun 2022. Tadi kami berpesan juga kepada P3K, setelah diterima SK ini, jangan langsung seolah-olahkan di wang. Jadi kami pesankan bagi yang belum pernah lupa nanti, bisa nanti dengan melalui konferasi pegawai pemerintah yang dikarenakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Terus hadir dalam acara pelantikan penyerahan SK, Sekda Kota Jambi Aridwan, Kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi, Konservor Kopimda, dan Kepala Sekolah Sekota Jambi.